Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Rantai keteng ada gemurung yang renteng Wah banyak berarti ya? Wah anjir-anjiran berarti itu Terus setelah kita melakukan pembongkaran, pengecekan, serta penganalisaan pada par-paran rusaknya tuh Pertama tadi rantai keteng kendor juga ya? Rantai keteng kena, Bang Johan yang ngecek langsung Rantai ketengnya tuh kendor Tonjokan ketengnya gimana lan? Tonjokannya aman baru ya Tonjokan ketengnya aman Nah ini rantai ketengnya tuh katanya onre baru ganti beberapa bulan lalu Cuman tuh udah kendor Nah tuh bener-bener masih kendor Wah kendor banget ini guys Nah tuh kelihatan lebih jelas ya guys ya Nah terus masalah selanjutnya yang kita temukan disini ada sih Star-nya ini baret guys Nah ini pistonnya tuh ukuran berapa nih? 59 59 Nah ini 59 tuh custom ya? Iya bahan mentah Bahan mentah, ini Vim ya? Kelihatan banget bentukannya ini Vim 59 Ini pasti kompresi gede guys tuh Ini yang main jenong terus Terus yang parah tuh ada di si headnya ini nih Jadi si headnya ini tuh pertama dari boss clap Boss clap tuh kenanya kenapa lan? Oh boss clap oblak Coba kita cobain nih boss clapnya tuh oblak Nah kelihatan banget tuh Lebih berasa di tangan sebenernya guys Kalau oblak tuh lebih berasa di tangan Kalau di Kalau di kelihatan itu Nggak ngeplak 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 banget Biasanya kencang bunyinya Nah terus Gak cuman itu Ada selanjutnya tuh masalah pada si headnya ini Si daerah buat pen pelatuknya guys Pen pelatuknya ini tuh bener-bener hancur Dua-duanya sebelah kanan dan kiri Nah ini pokoknya kalian liat aja sendiri Terus Solusinya kalau udah kayak gini gimana? Nggak mungkin kayak gini tuh dia kalakalin guys Jadi solusinya biar sacet Ya mau gak mau Ganti head baru Ini head barunya Varys 150 original ya Cuman ini Karena memang menekan budget Jadi ini nanti gak di porting polis Ya ala kadarnya aja Terus Untuk kenokan AC ini Ownernya pake yang custom Cuman dekompresinya ini gak dipasang Ini dibilang salah juga enggak Dibilang bener juga enggak Ya Kalau dekompresinya Dibilang bagus juga enggak Ya Alangkah baiknya tuh dipasang Karena dekompresi ini tuh berfungsi untuk Ya bikin motor kalian tuh gampang nyala ya Jadi kalau seandainya dekompresi ini tuh Ya membantulah Membantu motor kalian tuh Lebih mudah nyala Jadi seandainya dicopo tuh Biasanya agak susah nyalanya Penyebabnya nih Yang naik kesini tuh gak ada Karena Ini dibor Ini dibor ini digedain Jadi logikannya tuh lan Kalau ini kecil nih Apa sih? Keluangnya tuh lebih kenceng nih Lebih mancar Ya Oh mungkin logikanya dia gitu Lebih Karena dia dibor Lebih gede Terus Ya akhirnya bakal lebih gede ya Ya gak taunya Oh netes-netes Kecil-kecil doang gitu ya Cuman ini barangnya gak ada Jadi mau gak mau Pakai dulu aja Pakai dulu aja Nanti diganti Benerai lagi mesen Jadi nanti bakal secepatnya Untuk dilakukan pergantian Pada si kopetnya ini Cuman kurang deres Jadi permasalahan utama Yang mengakibatkan si Minya baret Ya karena itu tadi Yang udah dijelasin Sama soalan tadi guys Gitu Gak cuman di area Part-part besar Kayak head Block Dan lain sebagainya Bahkan sampe part-part kecil Kayak boss block aja tuh Ini ancur guys Yang kayak bener-bener Ancur kayak gitu Terus Selang Selang radiator pun Juga robek Jadi bener-bener kayak Sampai part-part kecil aja tuh Bener-bener Ancur-ancuran dari motor Nah untuk Part-part headnya ini Sisanya aman Kayak pelatuk-pelatuk Semuanya aman guys Jadi gak ada yang perlu Kita lakukan pergantian Pada si Syukurnya tuh Syukurnya aja nih ya Pen-pen-pen pelatuk Sama pelatuknya tuh Aman Tuh Ini headnya udah kerakit Terus blocknya ini Lagi dilakukan quarter Nah gitu guys Nah jadi ini untuk Hasil quarterannya Ini quarter bayajat nikah Jadi untuk si pistonnya ini Guys Saya bakal liat pistonnya Ini blocknya tadi Dari huneng nih quarter Untuk si pistonnya ini Kita pakein Karena memang tadi Baratnya tuh lumayan dalem ya Nah jadi Di oversize Lagi 50 lagi tuh Gak cukup Jadi Kita pakein oversize 300 Yang standarnya 57,3 Jadi 60,3 Jadi untuk part yang kita ganti Tadi Kita ulangin lagi ya Ada Pertama ada Head-head Kita ganti baru Original varian 150 Karena udah baret Terus Piston kita ganti baru Karena baret Jadi harus dilakukan quarter Baretnya juga lumayan dalem Jadi 60,3 Terus Selanjutnya ada Ini guys Kita Dari packing-packing ya Packing block Kita ganti baru Original Terus Packing head Kita pakein Produk dari Apple Nah untuk selang Yang tadi Sobek tadi ini Kita ganti baru lagi guys Punya aerok Dipotong mas Itu dipakein Punya aerok Cuma dipotong Terus busi yang udah capek tadi Juga kita ganti baru Pake NGK NGK ini CPR9 Ya Jadi CPR9EA Businya Kita unboxing dulu ya Nah untuk Businya itu NGK Tipe R Nah tipe R ini tuh bukan racing Tapi resistor Gue salah ngomong lu Resilator gue kenapa ya Jadi NGK resistor ini tuh Fungsinya ini tuh Buat Busi injeksi Nah kalau yang Buat karburator Ada lagi dia bukan yang Tipe R Adalah yang biasa pokoknya Yang biasa tuh tulisannya Warnanya abu-abu Gitu guys Beda pokoknya lah Nah jadi pokoknya sekarang tuh Ini si packing-packing lagi Dilakukan pengeleman Abis itu bakal dilakukan pemasangan Pistonnya pun juga ada kepasang ya guys Jadi nanti setelah kesuling Kepasang Baru nanti kita lihat Setelah motor nyala Apakah masih terdapat suara kasar Atau enggak Jadi kalau seandainya masih Yaudah Dari kerekasnya berarti Entah bearing-bearingnya Entah stangnya Agak sulit Kalau ngecek langsung dari sini tuh Kita tuh enggak Iya bener Kita tuh enggak mau yang main Asal tebak-tebak aja Jadi kita tuh harus Bener Berdasarkan fakta Jadi mending kita bongkar Secara keseluruhan langsung Plak Biar tahu Biar orangnya pun juga bisa langsung Ngelihat Kondisi kerkasnya kayak gimana Gitu Secara keseluruhan ya Nah untuk packingnya ini tuh Kita lakukan pengeleman Pakai Pilok packing ya guys ya Tuh Dari Tufjet Kayak jadinya kayak packing karatan gitu guys Memang konsepnya Jadi Supaya dia tuh Lebih enak aja gitu kan Nah jadi si hatinya ini udah kepasang Kenapa sih kita tuh kalau ngencengin Terus selalu pakai konci torsi Supaya itu enggak ada yang Pincang guys Si kaki-kakinya ini Si bautnya ini Simurnya ini Biar presisi semua sama rata Tekanan Tingkat kekencangan si bautnya Kita lihat olinya nih Gak ada olinya Gak ada yang keluar olinya guys Tapi kalau dia bersih kering tuh Kotorannya yang ada Semasa sisa kotoran-kotorannya aja Buset ya Ini olinya kering gini Netes Nah netes guys Masih ada guys Masih ada guys Masih netes Dimiringin dulu baru keluarannya Betul kalau Habis olinya habis Nah segitu doang olinya Kenapa kita tuh selalu membuka Membuka Kita selalu mengganti oli tuh Ngebuang olinya tuh Dari si filter oli ini Jarang kita tuh buka oli dari bawah Supaya kita tuh Juga ngecek si filter olinya ini Apakah kotor apa enggak Karena kalau kotor tuh Bisa mengakibatkan Sirkulasi olinya tuh jadi Tersendat-sendat Terhambat Jadi alangkah baiknya nih Buat kalian-kalian Yang kalau ganti oli itu Disarankan Mending langsung dari filter olinya Supaya dicek juga Dibersihin juga Biar tidak terjadi kerungkatan Seada-adaannya Untuk olinya ini kita pakein Cell Advance AX7 Seperti biasa Ini ketawa guys Nggak sedih guys Nah ini kita bakal mau check sound Ini kita bakal Apakah suara masih kasar apa enggak Kalau seandainya Amit-amit masih terdapat suara kasar Ya mau nggak mau dari krekasnya Sama yang paling rantai keteng tadi Nggak diganti lah Rantai ketengnya pun juga Nggak diganti guys Ya untuk nge-press budget lah Halus sih alhamdulillahnya ya guys Nah udah denger suara tadi Alhamdulillahnya ini halus guys Jadi aman Nah untuk rantai ketengnya tuh Kemungkinan besar mungkin Kalau panas kali ya Kalau panas tuh Kemungkinannya tuh bakal Bermunculan suara si berisiknya Ngerisik sih lebih ngerisik Bukan ngeletak ya Bukan ngeletak tapi ngerisik aja Udah denger kan suara kayak gimana Halus Ya Oke untuk permasinannya sih Safar udah selesai Jadi ya Untuk totalannya nanti bakal kita lihat Eh pas udah ditotalin ya guys Oke Mau dibuatkan konten apa ke depannya Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan share Dan juga subrek ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau Pas gua lagi upload video Josngeng Jospar Gua Nggak lu klik loncengnya Gua gedik lu Thanks for watching Dan salam Josngeng Jospar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh